Kelurahan Parakanyasak akan mengajukan kegiatan yang salah satunya fokus pada penuntasan masalah banjir. Hal tersebut seperti disampaikan lurah Parakanyasak dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2023 Pemkota Sikmalaya di tingkat kelurahan. Dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2023 tingkat Kelurahan Parakanyasak, Kejamatan Inihyang, Kota Tasikmalaya. Lurah Parakanyasak Ugan menuturkan, salah satunya akan mengajukan kegiatan yang fokus pada penuntasan masalah banjir. Seperti usulan program pembuatan dainase dan pengelolaan sampah di masyarakat secara mandiri. Selain itu, berbagai kegiatan pembedaian masyarakat dilakukan untuk membuat wira usaha baru agar mendongkrak perekonomian warga sekitar. Selain itu, pemanfaatan penting peran para pemuda juga akan lebih diperhatikan ke depannya. Kait dengan permasalahan di Parakanyasak atau usulan-usulan yang harus menjadi prioritas Parakanyasak, mungkin salah satunya itu untuk pembangunan gedung atau rehab, kantor kelurahan. Insya Allah untuk aula, ini sudah dianggarkan mudah-mudahan cukup untuk penataan aula. Memang harapan warga juga terkait dengan pelayanan di Parakanyasak, disampingkan ingin memiliki gedung yang repositatif, juga mudah-mudahan bisa ditunjang dengan sarana perasaan yang lainnya termasuk SDM-nya. Kalau tersebaru saja, di keluhan-keluhan sekarang itu, sudah melihat ada pelimpahan-pelimpahan, tapi SDM-nya belum ditunjang. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Tasik Malaya dan berlangkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masing-masing di wilayah Kelurahan Parakanyasak yang saat ini, yaitu kita fokus ke penanganan banjir. Salah satu langkahnya yaitu adanya usulan pembuatan dainase di salah satu wilayah Kelurahan Parakanyasak. Dan yang kedua yaitu adanya kegiatan usulan sosialisasi penanganan sampah atau pengelolaan sampah mandiri di Kelurahan Parakanyasak. Ada pun di bidang pertanian, yaitu rekan-rekan mengusulkan pelatihan pengelolaan produk unggulan yang ada di Kelurahan Parakanyasak. Kemudian para petani juga yang terimpur dalam menggapoktan, itu mengusulkan jalan usaha tani. Selain usulan tersebut, peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat juga menjadi hal yang penting diperhatikan. Seperti kualitas gedung Kelurahan yang ditunjang sarpras yang memadai dan SDM yang terus dilatih.